Kalian tau gak sih saat ini jumlah penduduk dunia mencapai 8 miliar Dan diperkirakan pada tahun 2050 akan mencapai 9,7 miliar Tetapi masih banyak yang mengalami kekurangan gizi dan juga kelabaran Nyata ada loh yang perhatian bagaimana ya makanan di masa depan Terutama terkait dengan sumber protein Salah satunya yaitu Kograff dan kawan-kawan dalam tulisannya Mengapa protein? Karena protein merupakan bagian penting untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh Kograff dan kawan-kawan juga mengamati ketimpangan sumber protein antar wilayah di dunia Contohnya di Amerika Utara sangat tinggi konsumsi daging, unggas dan juga susu Sedangkan di Afrika masih didominasi oleh makanan pokol dan sayuran Tulisan ini meng-highlight 5 sumber protein dan apa saja kekurangan serta kelebihannya Yuk kita bahas dari yang pertama Yaitu protein hewani yang bersumber dari ternak terutama kaki empat atau sapi Dan dari pelairan seperti ikan Jika kita bergantung pada ternak, dampak negatifnya yalah tingginya produksi gas rumah kaca Dan konsumsi protein pelairan yang tinggi dapat melibih hasil laut yang berkelanjutan Sehingga menyebabkan penurunan kelestarian lingkungan, kualitas air dan juga penyakit Kedua, protein nabati Kacang polong dan kentang masih menjadi sumber protein yang dominan Sedangkan kacang lava, kacang hijau, kacang tanah bangra kurang dimanfaatkan Padahal masih memiliki potensi yang besar sebagai sumber protein dalam makanan kita Nah, produksi protein nabati dianggap bisa memenuhi permintaan protein di masa depan Tetapi, terdapat pro dan kontra terhadap sistem produksinya Ketiga, yaitu protein laut, alga dan rumput laut diperkirakan memiliki potensi untuk memenuhi hingga 18% permintaan protein pakan ternak konvensional pada tahun 2050 Sebagai sumber protein di masa depan, gangga dapat didayakan dalam sistem produksi nub terutup dengan menggunakan air daur ulang dan juga karbon dioksida Yang keempat, food waste dan serangga Alat hitam digunakan untuk mengatasi masalah limbah makanan dengan cara didaur ulang menjadi sumber protein untuk makan hewan peliharaan dan juga makanan manusia Karena serangga memiliki kaya akan protein dan juga asam amino esensial yang setara dengan telur atau daging sapi Tetapi, masih banyak kekhawatiran terkait dengan keamanan pangan seperti potensi risiko kesehatan mikrobiologi dan juga kimiawi yang tergantung pada produksi, pemanenan dan juga teknik pemelahan Dan yang terakhir yaitu teknologi fermentasi Jadi fermentasi itu baik untuk konversi seluruh sel bahan menjadi produk akhir Contohnya yaitu ada yogurt, roti dan juga bir Atau sebagai biomasa mikroba, contohnya mikroprotein yang diproduksi oleh dua merek berikut ini Jadi, populasi dunia yang meningkat dan perubahan kebiasaan makan itu berdampak pada produksi protein di masa depan Produksi makanan kaya protein dari hewani, sumber nabati dan dari sumber protein baru diperlukan untuk mengatasi kualitas protein keamanan pangan dan menyediakan nutrisi yang dapat diakses oleh dunia Serta pemanfaatan produk sampingan dengan meminimalisir, limbah dan menerapkan teknologi protein baru Jadi gimana? Menarik bukan? Komen di bawah ini ya